BSI yang hadir di Dubai ini. Terima kasih CNBC sudah hadir juga bersama kami dan senang sekali pada hari ini secara ofisial rep office BSI cabang Dubai sudah diresmikan tadi oleh wakil menteri 2 BUMN Pak Kartika dan juga dihadiri oleh segenap stakeholder utama dan tentunya ini merupakan kebanggaan tidak hanya buat BSI tapi juga buat Indonesia karena salah satu mungkin satu-satunya bank dari Indonesia yang punya kantor di sini. Nah inisiatif untuk memilih kantor di Dubai ini adalah merupakan salah satu bagian aspirasi dari BSI ingin menjadi global player. Kita sudah menetapkan rencana kerja sampai tahun 2025 nanti insya Allah kita akan menjadi salah satu top 10 syariah global bank ya dan kita sudah mulai sekarang ada kantor di sini doakan saja insya Allah tahun depan ya mungkin statusnya sudah meningkat menjadi full brand sehingga kami bisa melayani nasabah lebih banyak, lebih baik dengan produk dan layanan yang lebih lengkap lagi. Oke, kalau dari potensi market begitu yang ada di Uni Emirates Arab khususnya Dubai ini seperti apa sih Pak dan kira-kira produk perbankan, unggulan yang mungkin akan menarik minat masyarakat di sini seperti apa? Besarannya ada tiga, yang pertama tadi seperti saya sampaikan pada saat launching, welcome remark saya Kita ada trade finance ya, jadi transaksi dagang antara Indonesia dan UAE ini cukup besar jumlahnya sekitar 4 sampai 5 bilion USD per tahun, ini termasuk di dalamnya ada trade finance, IOC, IFX dan sebagainya turunannya itu tentunya BSI punya kesempatan masuk ke bisnis ini. Kemudian yang kedua adalah kita punya sekitar jutaan sebenarnya di medal di sini para apa bukan buru namanya, tenaga kerja dan diaspora yang ada di sini dan tentunya para diaspora ini ingin mengirimkan dana atau uang ke Indonesia ini adalah bisnis remitens ya yang juga menjanjikan. Nah yang ketiga sebagai arranger ataupun lead manager untuk suku global karena banyak juga issuer ataupun company di Indonesia secara bisnis dan kita melihat mereka juga punya potensi untuk isu suku global tapi butuh arranger dan juga bank yang akan membantu itu dan BSI akan masuk ke sana. Sambil kita bertanya-tanya kira-kira targetnya ini untuk BSI di Dubai seperti apa? Boleh Pak untuk memperlihatkan seperti apa kondisi, situasi untuk kantor BSI, kantor representatif di Dubai saat ini kita bisa lihatnya ini adalah area lobby-nya. oke kemudian ruang meeting begitu ya Pak kemudian ini meeting room itu ruang head principal-nya, principal di sana, di situ ada yang duduk di dalam kesehatan. oke seperti inilah karena situasinya adalah dalam acara. ini bayangan kemudian ini untuk sehari-hari, aktivitas sehari-hari di sini. emang tidak terlalu lebar tapi cukup lah. Nah kita baliknya kembali, kembali ini untuk kedua aktivitas terlalu lebar kembali ke depan ini juga potensi. Launching kemudian juga penandatangan dan MOU dengan sejumlah pihak ada Lulu dan juga Beripay dan kemudian diikuti dengan launching kantor representatif Dubai. Dan demikian saya Syarifah Rahma dari Dubai Uni Emirates Arab melaporkan CNBC Indonesia Beyond Business kembali ke Aneke. Syarifah Rahma melaporkan langsung dari Dubai Uni Emirates Arab.